Di tengah lesunya perekonomian masyarakat akibat wabah virus corona, Kodim 0419 Tanjab membagikan 150 sembako dan masker. Bantuan tersebut diserahkan kepada para buruh dan tukang becak. Dan pemirsa, informasi ini turut menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Terus saksikan beragam tangan Jek TV, dan jangan lewatkan program Detik Jambi pada pukul setengah 5 sore. Mari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi dengan tetap berada di rumah dan manfaatkan waktu Anda di rumah bersama sajian informasi Jek TV. Saya Septinita undur diri, selamat siang dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kito. Untuk meringankan beban sementara dan mencegah penyebaran virus corona di kalangan masyarakat kelas bawah, seperti buruh panggul, tukang gerobak, dan tukang becak di kota Kuala Tungkal, Kodim 0419 Tanjab memberikan bantuan sembako dan masker secara langsung ke lokasi. Bantuan ini diserahkan kepada ratusan warga di Kuala Tungkal yang terdampak virus corona. Kegiatan bagi-bagi sembako ini dipimpin langsung oleh Dandim 0419 Tanjab, Letkol Infantri R1 Susanto menuturkan, pembagian sembako yang dilakukan menyasar pada buruh pelabuhan Tangko Raju Ilir, tukang becak yang berada di jalan Asia, serta para janda dan kaum duafa, dengan pemberian bantuan langsung di antar kelorong dan gang sempit rumah mereka. Dandim 0419 Tanjab melalui pasi intel Kapten Infantri Budi RSK mengatakan, kegiatan sosial ini sebagai langkah awal yang dilakukan pihaknya untuk membantu masyarakat Tanjab Barat. Bantuan yang diberikan berjumlah 150 paket sembako terdiri dari minyak, gula pasir, beras, dan mie instan. Untuk kegiatan, ini dalam rangka kita menghadapi sedang maraknya wabah virus COVID-19 ini. Dari Kodim 0419, berkerjasama dengan pertanian kita dari BMH, bertujuan untuk membantu meringankan sedikit dari kesulitan warga yang pada saat COVID-19 ini tidak dapat bekerja untuk memenuhi, terutama kebutuhan bahan pokok yang dibutuhkan di rumah tangga mereka masing-masing. Ketua Persid Makodip 0419 Tanjab Dewi Erwan Susanto mengatakan, di samping memberikan bantuan kepada warga tidak mampu yang terdampak virus corona, para anggota Persid juga memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan, kebersihan tangan, dan menggunakan masker dengan benar. Turun ya ke masyarakat, kami sudah memberikan edukasi karena masih banyak masyarakat ditungkal yang masih belum menggunakan masker dan masih belum paham cara menjaga sanitasi kebersihan tangan. Jadi tadi sedikit sudah diberikan edukasi, mudah-mudahan bermanfaat. Terpisah Gunanto, salah seorang buruh di pelabuhan, mengatakan, dirinya dan para buruh lainnya berterima kasih dengan adanya bantuan yang diberikan oleh Dandim 0419 Tanjab. Buruh, mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz, kepada Dandim, umumnya kepada Kodim 0419 Tanjab, yang telah memberikan bantuan kepada kami sebagai buruh di sini Pak. Harapan kami Pak, ya mudah-mudahan semoga kita berjuang bersama-sama untuk membasmi, mudah-mudahan virus corona ini cepat berlalu Pak, karena dampaknya bagi kami sebagai buruh Pak sangat memukul sekali Pak. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan Sinar indahmu dari pagi Tuhan tersenyum taburkan berkah Bagi yang tak pernah menyerah Cahaya ada dalam hati kita Dalam jiwa-jiwa Terima kasih Harapan ada Dalam hidup kita Untuk yang Mau berbagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih